Yang pertama kepada para jamaah, kami persilahkan untuk menempati soft-soft terdepan terlebih dahulu serta bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone, gadget, dan sejenisnya dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan kehusuan ibadah sholat jemaah dan bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak dimohon untuk bisa mengedarkan kepada jamaah di sebelahnya Alhamdulillah pada sholat Jumat pekan lalu tanggal 14 Oktober 2022 telah terkumpul infak sebesar Rp2.850.000 Sehingga total saldo infak Masjid Pangeran di Ponegoro bertanggal 20 Oktober 2022 menjadi sebesar Rp116.855.500 Kami ucapkan desa kumulung khairan kasir kepada segenap dermawan sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan Masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran di Ponegoro Kami informasikan juga bahwa takmir Masjid Pangeran di Ponegoro memfasilitasi bagi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode kuris pada kotak infak untuk berbagai dompet digital Selanjutnya informasi yang kedua yakni kajian yang diadakan oleh Masjid Pangeran di Ponegoro Insya Allah akan diajakan kajian rutin Sabtu pagi dengan tema Fikih Bisnis Online yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu 22 Oktober 2022 Ba'dah sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kuswayo SAG dan kajian ini serta khutbah Jumat MPD juga bisa disaksikan di laman Youtube MPD Tembalang Tanpa Spasi Kemudian selaku khutbah Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Fuad Al-Hamidi dan imam oleh Ahuna Fikri Rinaldi Kepada beliau Bapak Dr. Fuad Al-Hamidi kami persilahkan Demikian afu minkum, syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah 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 Ashadu an la ila illallah Ashadu an la ila illallah Ashadu an la muhammad rasulullah 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 Innalhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah wa syukrulillah Marilah senantiasa kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang karena nikmatnya Karena ridhonya kita sekalian Masih bisa diberikan kesempatan Untuk beribadah di masjid yang mulia ini Oleh karena itu Marilah kita wujudkan Rasa syukur itu Dalam bentuk Lebih Berusaha keras Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita Yang kita Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Jamah sekalian Orahimahullah Hari ini Kita berada Pada tanggal 21 Oktober Yang insyaallah besok Tanggal 22 Oktober Adalah peringatan Hari Santri Nasional Jamah sekalian yang dimuliakan Allah Mungkin tidak begitu banyak Yang faham atau peduli Apa itu Hari Santri Karena mungkin sebagian diantara kita Masih memandang Sebutan Santri itu Adalah sebutan Untuk kelompok Tertentu yang dianggap Kurang bisa mengikuti perkembangan zaman Sebagian mungkin masih demikian Sehingga gaung Dari peringatan hari Santri itu Masih sangat kecil Padahal jamah sekalian Yang dimuliakan Allah Apabila kita fahami betul Apa itu Dan siapa Santri itu Maka sebenarnya Kita bisa melihat Bagaimana kehidupan dan semangat Para Santri Yang didasari Dengan semangat perjuangan Mencari ilmu Yang awalnya Berada pada pondok-pondok pesantren Yang kemudian melebar Dalam arti pengertian Lebih luas lagi Santri adalah Orang-orang yang tetap Berusaha Mendapatkan ilmu pengetahuan Atas perintah Allah Dengan dasar keimanan Untuk menatap Masa depan mereka Dalam kehidupan dan lingkungannya Sebagai mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka sebenarnya Siapapun bisa disebut Santri Ketika dia memiliki semangat juang tinggi Untuk mendapatkan ilmu Dengan dasar iman Apakah dia Santri di pesantren Ataukah mahasiswa Di perguruan-perguruan tinggi Atau di mana saja Baik dia Santri formal Atau tidak formal Maka sebenarnya Dia itulah Santri Jaman sekalian Rahimahullah Yang lebih Fenomenal lagi adalah Kalau dikaitkan lahirnya Peringatan hari Santri itu Adalah munculnya Resolusi jihad Yang kemudian mampu Menggerakkan gelora Semangat jihad Dari para kaum Muda Yang terpelajar Yang disebut Santri itu Untuk berani berjuang Berjihad Mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini Yang ketika itu Belanda ingin menguasai kembali Maka kemudian Lahirlah Semangat Resolusi jihad Yang dikeluarkan oleh Pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama Waktu itu Nah jaman sekalian Yang dimuliakan Allah Ditambah dengan Semangat yang kedua Maka kita bisa Memahami bahwa Tidak hanya semangat Mencari ilmu Tetapi para Santri itulah Yang memiliki Semangat juang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan negara ini Supaya tetap Menjadi bangsa Yang bermartabat Oleh karena itu Marilah Kita bersama-sama Memperingati semangat ini Menjadikan semangat Pribadi kita Supaya kita tetap Berada Dalam garis Yang diridu Allah Dalam hal Kewajiban Mencari ilmu Selama hidup Dan berjuang Berjihad di jalan Dan Allah juga Selama hidup Jaman sekalian Yang dimuliakan Allah Kalau kita melihat Firman Allah Di dalam surat At-Tawbah Ayat 20 Sampai 22 Allah firmankan Di dalamnya A'udhu billahi Mina syaitanir rajim Allazina amanu Wahajaru Wajahadu Fisabilin lahi Be'amwalihim Wa anfusihim A'udhu mudara jatan Indallahi Wa ula'ikahumul fa'izun Orang-orang yang beriman Kemudian berhijrah Dan berjihad Pada jalan Allah Dengan harta benda Dengan diri mereka Dengan seluruh jiwanya Lebih tinggi derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka itulah Orang-orang yang menang Jamah sekalian Dari ayat ini Jelaslah bahwa Allah memberikan Derajat yang sangat tinggi Kepada orang-orang Yang mau Berhijrah Kemudian Berjihad Di jalan Allah Dengan segala apa Yang dia miliki Dengan harta benda mereka Dengan jiwa Dan raga mereka Jamah sekalian Rahimahullah Di dalam ayat yang lain Firman Allah dalam Al-Quran Duga menyebutkan bahwa Allah akan melakukan Jual beli Perniagaan Yang akan dibalas dengan surga Kepada orang-orang yang mau Berjuang Di jalan Allah Dengan hartanya Dengan jiwa dan raganya Oleh karena itu Kita bisa memahami bahwa Semangat Hijrah Semangat Jihad Itu sebenarnya adalah Kewajiban kita Kau muslimin Selama kita masih hidup Tentu kita bisa Memaknai Hijrah itu Bukan lagi Hijrah berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Tetapi lebih pada Hijrah kolbiyah Hijrah hati kita Paradigma berpikir kita Merubah tujuan hidup kita Yang dulunya mungkin Tidak terlalu Berlandaskan pada Keimanan kepada Allah Tidak terlalu Ingin mendapatkan Ridha Allah Tapi berlandaskan Pada keinginan Untuk hidup Nyaman Kalau tidak mau disebut Kaya Kita berubah Kita hijrah Kolbiyah kita Kita rubah Semua amalan kita ini Kita niatkan ibadah Tidak sekedar Mencari Riski Tetapi kita Niatkan ibadah Karena dengan Niat ibadah Ada nilai Yang lebih Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Jamah sekalian Yang dimuliakan Allah Tidaklah Semua orang Bisa memiliki Dan berani Dengan semangat Hijrah ini Ditambah lagi Semangat Jihad Atau berjuang Maka surga itu Ternyata Harganya adalah Seharga Seluruh Harta Benda kita Dan Jiwa raga kita Jamah sekalian Rahimahullah Siapa orang-orang Yang berani Berhijrah Berjihad Pada jalan Allah Dan akan mendapatkan Derajat yang Mulia itu Di hadapan Allah Maka Allah Lanjutkan Firmannya Yubashiruhum Rabbuhum Birahmatihim Minhu Waridwanim Wajannadillahum Fihan Naimum Mukim Yaitu Allah akan Menyampaikan Berita gembira Kepada mereka Dengan memperoleh Rahmat dan Ridha ilahi Dan tentunya Dengan surga Yang di dalamnya Mereka akan Menghayati Kenikmatan Yang abadi Orang-orang Yang akan Mendapatkan Kabar gembira Ini adalah Orang yang Ingin mendapatkan Kebahagiaan Abadi Di akhirat Bukan Di dunia Saja Tetapi Ingin mendapatkan Kebahagiaan Di akhirat Walaupun Kita paham Betul Kita akan Melalui Kehidupan Dunia Jamah sekalian Rahimahullah Oleh karena Itu Maka Kita Perlu Terus Memelihara Semangat Hijrah Dan Jihad Visabilillah Ini Dari Para Santri Yang dulu Telah Memulai Dengan Perjuangan Yang Luar Biasa Ini Harapannya Tentu Kita akan Terus Terjaga Dalam Ridha Allah Dan Dalam Melindungannya Di Dalam Hal Ini Rasulullah Bersabda Al-Muhajiru Manhajaru Manahallahu Anhu Bahwa Yang dimaksud Dengan Berhijrah Itu Ialah Orang Yang Meninggalkan Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Terjamaah Sekalian Ternyata Memang Tidaklah Mudah Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Karena Kita Manusia Memiliki Nafsu Memiliki Keinginan Memiliki Ambisi Dan Seterusnya Disitulah Ruang Dimana Godaan Godaan Kemudian Akan Masuk Menelusuk Dalam Alam Fikiran Kita Cita Cita Hidup Kita Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengingatkan Di dalam Al-Quran Pula Allah Firmankan Innan Nafsa La Ammar Tun Bissui Illa Marrohim Marrohi Bahwa Sesungguhnya Kebanyakan Nafsu itu Akan Membawa Kita Atau Mengarahkan Kita Kepada Hal-hal Yang Rusak Atau Membawa Kerusakan Kecuali Nafsu Nafsu Yang Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jamah Sekalian Rahimah Allah Sebagai Manusia Kita Tentu Punya Banyak Kelemahan Tetapi Sebagai Manusia Yang Beriman Kita Tentu Akan Selalu Ingat Ada Allah Yang Mengawasi Kita Insya Allah Dengan Keimanan Yang Baik Sistem Pengawasan Keimanan Individual Yang Kita Miliki Akan Berjalan Dengan Baik Kalau Sekarang Ini Kita Bisa Melihat Fenomena Hilangnya CCTV Di Dunia Terhadap Berbagai Macam Kasus Kejahatan Maka Jangan Khawatir CCTV Allah Tidak Akan Pernah Hilang Bahkan Allah Jelaskan Di Dalam Al-Quran CCTV Allah Itu Tidak Hanya Melihat Yang Lahiriah Tetapi Allah Sangat Tahu Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Dan Di Hati Kita Bahkan Ketika Yang Kita Lakukan Berbeda Dengan Niat Kita Pun Allah Sangat Mengetahui Oleh Karena Itu Jama Sekalian Mari Kita Terus Pelihara Semangat Untuk Hijrah Dan Jihad Ini Sebagai Semangat Santri Yang Sesungguhnya Insyaallah Akan Lahir Para Pemimpin Pemimpin Yang Baik Di Masa Depan Ketika Kita Masing-masing Pribadi Ini Bisa Membawa Diri Kita Secara Benar Kemudian Mampu Memberikan Pengaruh Warna Pada Lingkungannya Dari Mulai Pribadi Kita Keluarga Kita Lingkungan Kita Insyaallah Terbentuk Masyarakat Masyarakat Yang Baik Yang Seterus Ingin Hidup Dalam Lindungan Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa ta'ala Jama Sekalian Rahimah Allah Memang Tidaklah Mudah Menjadi Pemimpin Pada Saat Ini Karena Begitu Banyak Yang Kita Saksikan Para Pemimpin Pemimpin Atau Orang Yang Kita Atau Mendapatkan Amanah Tetapi Ternyata Mereka Berkhianat Maka Dari Itu Yang Dimuliakan Allah Kalau Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Memimpin Maka Mari Kita Bekali Betul Dengan Keimanan Dan Ilmu Insyaallah Dengan Keimanan Pemimpin Ini Akan Terjaga Betul Karena Dia Yakin Allah Mengawasi Sehingga Apapun Yang Dia Lakukan Tidak Akan Pernah Berani Menyeleweng Dengan Ilmu Insyaallah Dia Akan Membuat Semua Program Programnya Itu Adalah Program Yang Betul Betul Berdasarkan Kajian Ilmiah Yang Benar Tidak Karena Nafsunya Tidak Karena Emosinya Ketika Dia Membuat Program Atau Proyek Proyek Dalam Pemerintahannya Dengan Bekal Iman Dan Ilmu Insyaallah Akan Melahirkan Program Program Yang Disebut Amal Solih Dan Amal Amal Solih Inilah Yang Akan Membawa Kesejahteraan Dan Kemaslahatan Di Dalam Masyarakat Kita Sangat Merindukan Pemimpin Yang Seperti Itu Pemimpin Yang Lahir Dari Dunia Santri Atau Jiwa Santri Yang Memiliki Semangat Hijrah Dan Jihad Yang Akan Membawa Kehidupan Berbangsa Bernegara Ini Lebih Baik Ya Mas Kalian Yang Dimuliakan Allah Khalifah Umar Bin Khotob Pernah Pula Menyampaikan Satu Kalimat Yang Sangat Indah Al Hijratu Firkotu Bainal Hakki Wal Batil Farjubiha Hijrah Itu Adalah Memisahkan Yang Hak Dengan Yang Batil Oleh Karena Itu Maka Abadikanlah Dalam Rangkaian Sejarah Saya ulangi Hijrah itu adalah Memisahkan Yang Hak Dan Yang Batil Oleh Karena Itu Maka Abadikanlah Dalam Rangkaian Sejarah Maksud Maksud Maksudnya Mari Mari Kita Menjadi Pelaku Sejarah Bukan Penikmat Sejarah Kita Adalah Pelaku Pelaku Yang Mampu Memisahkan Hak Dan Batil Pada Setiap Kesempatan Apa Yang Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Kalau Kita Sebagai Pemimpin Disitulah Peran Kita Untuk Bisa Memperjelas Dan Memisahkan Hak Dan Batil Kalau Kita Sebagai Kepala Keluarga Juga Sama Apalagi Kalau Kita Mendapatkan Kekuasaan Maka Kesempatan Untuk Beramal Sulit Dengan Memisahkan Yang Hak Dan Batil Akan Menjadi Jalan Lurus Jalan Cepat Menuju Surga Ya Mas Kalian Yang Dimuliakan Allah Janganlah Pernah Kita Khawatir Ketika Kita Berani Mengambil Sikap Pada Diri Kita Tentang Kebenaran Tentang Hak Janganlah Pernah Khawatir Dan Takut Akan Jatuh Pada Kesengsaraan Karena Sering Kita Temukan Di Antara Kita Ini Ketika Sudah Menyadari Berada Pada Posisi Salah Dia Sulit Untuk Keluar Ketika Berada Posisi Batil Dia Sulit Berubah Menjadi Hak Karena Posisi Dan Pertimbangan Berbagai Macam Apakah Ekonomi Atau Kedudukan Atau Kehormatan Atau Yang lain Allah Subhanahu Ta'ala Menjamin Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 100 Difirmankan Di dalam Al-Quran Itu Barang Siapa Yang Berani Dan Mau Berhijrah Di Jalan Allah Nisaya Mereka Akan Mendapatkan Di Muka Bumi Ini Tempat Hijrah Yang Luas Dan Rizki Yang Banyak Ya mas Kalian Tentu Pelaksanaan Ayat Ini Tergantung Kualitas Keimanan Kita Masing-Masing Sering Kita Mendapatkan Posisi Keragu-raguan Kekhawatiran Ketika Kita Meninggalkan Kebatilan Keburukan Kerusakan Atau Apapun Tapi Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjamin Setiap Kaum Muslimin Yang Menjaga Kualitas Takwanya Akan Selalu Dibantu Dengan Berbagai Jalan Keluar Yang Kita Tidak Pernah Mengetahui Siapapun Yang Tetap Istiqomah Dalam Takwa Allah Akan Membuatkan Jalan Keluar Dari Seluruh Kesulitan Kehidupannya Dan Allah Akan Memberikan Rizki Dari Arah Mana Saja Yang Tidak Pernah Kita Perkirakan Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Demikianlah Sedikit Khutbah Yang Singkat Di Siang Hari Ini Semoga Kita Bisa Memaknai Semangat Hari Santri Ini Secara Benar Dan Menjadikan Semangat Itu Sebagai Jiwa Kita Jiwa Yang Terus Ingin Belajar Menuntut Ilmu Sebagaimana Para Santri Dan Jiwa Yang Terus Siap Berjihad Dan Berhijrah Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Meletakkan Dasar Keimanan Kepada Allah Dan Keridoan Dalam Kehidupan Kita Barakallahu Liwalakum Fil Quranil Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Biba Fihi Binal Ayati Wadidil Hakim Faqab Wallahu Minni Wa Min Alhamdulillah Ya'adim Wa Wa Asyidu Wa Wajudil Wa Imtinaan Asyadu Anla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Al Malikul Hakkul Mubin Wasyadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Arsalahu Rahmatan Lil Alamin Was Salawat Wa Was Salamu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabih Ajmain Wa Mantab Bi Ihsani Ila Yom Iddin Amma Ba'du Faya Ayuh Nas Usikum Wa Iyya Yabita Wallah Itta Qullaha Qutu Qutih Wala Tamutun Naila Wa Antum Muslimun Jaman sekalian Akhirnya Marilah Kita Berdoa Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Apa Yang Kita Minta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Ashabi Ajmain Allahumma Firlana Wali Ikhwanina Ladina Sabakuna Bil Iman Wala Tajal Fikulubina Gilan Lilladina Amanu Rabbana Innaka Rauh Rahim Rabbana Latuzih Kulubana Wa Da'idh Hadaitana Wahab Lana Miladun Karah Madan Innaka Antal Wahab Rabbana Firlana Dhunubana Wa Israfana Fi Amrina Wasabit Akdamana Wansurna Alal Qumil Kafirin Ya Mukullibal Kulub Sabit Kulbina Ala Dinika Wa Ya Musirrafan Kulubi Sarrif Kulubana Ala To'atika Rabbana Adina Fit Yunya Hasanatan Wa Wafil Akhir Wadi Hassanatan Wa Kina Adha Banar Wa Sallallahu Ala Nabina Muhammadin Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Ashad Anla Ilah Illawah Ashad Anna Muhammad Rasul Allah Hayy Ala Salaam Hayy Ala Al-Fa'lam Qaduqamati Salatu Qaduqamati Salam Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilah Illawah Mari kita luruskan Safdan Dirapatkan Tim M Silk Allah Win Kère Kère Chit Kère F � Kère Ha S Kek Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazina an'amta'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wala al-dallin Amin Wal-nazi'at gharqa Wal-nashqaati nashqa Wal-sabihati sabha Wal-sabikati sabqa Wal-mudabbirati amra Yawma tarujufu al-rajifah Tatsbahuha al-radifah Qulubun yawma'idhi wajifah Ab-saruhah khashihah Yakulun a'inna lamarududun Afi al-hafirah A'idha kuna'i zama'n akhira Qaluu tilka'idhan karratun khasirah Fa'inna ma'hiya zajratu waahidah Fa'ithahum bil-sahira Hal ataka hadithu muusah Ith naadaahu rabbuhu bil-wadil-muqadda siqwa Ith haba ila fir'awuna inna huu taha Fa'kul hallaka ila anta zaka'a Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhshya Fa'arahu al-ayata al-kubra Fa'kazzab wa'asah Thumma adabari yas'ah Fa'hashara fa'naadah Fa'kala anna rabbukum ul-a'la Fa'akhazahullahu nekala al-akhirati wal-aula Inna fi thalika la'ibratan liman yakhshya Allahu Akbar Bismillah allah wayman hamila Allahu Akbar Allah Allah Akbar Bismillah allah wayman hamila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina's Sirata Al-Mustaquim Sirata Al-Lathina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Waladdalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alamakaha wa mar'aha Waljibala arsaah Meta'a lakum Wa li an'amisum Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton!